Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara di Bali, pemirsa mengantisipasi munculnya kelas terbaru COVID-19 pada libur panjang lebaran, Polsekuta Bali menyemprotkan disinfektan di kawasan wisata. Meski wisatawan dibatasi, namun diprediksi jumlahnya akan naik selama libur panjang. Dengan mobil pemadam kebakaran dan water cannon, petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan wisata Kuta, khususnya di Legian dan Seminyak. Bukan hanya jalan utama, lokasi wisata yang kerap didatangi wisatawan domestik maupun manca negara juga disemprot disinfektan. Penyemprotan ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah wisatawan ke kawasan Kuta pada libur panjang lebaran. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini kecil tapi berdampak. Jadi sekali lagi memang benar kami mengantisipasi juga, kami buat lingkungannya dulu bersih, supaya momen ini, momen pandemi ini kita benar-benar berubah. Satu usaha yang lingkungan, kedua tahap progres, kemudian rajin menjaganya itu. Libur panjang kerap menjadi pemicu munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di Bali. Warga dan wisatawan diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan selama pandemi. Dari Bandung, Bali, Alit Sidi, Ainews melaporkan.